Sampai akhir Soraya Abdullah memutuskan untuk berhijrah Beberapa waktu lalu sempat ngobrol langsung dengan Soraya Abdullah soal perjalanan hijrahnya Soraya Abdullah memilih untuk hijrah dan juga mengubah tampilannya pada tahun 2005 Saya hijrah pada tahun 2005 dan memutuskan berhijab pada 2007 Alhamdulillah saat ini Hidayah datang pada saat bulan Ramadan katanya Bercerai dari suami pertamanya Soraya Abdullah benar-benar menghilang dari dunia hiburan Dia memilih mencari ketenangan untuk mengembalikan kondisinya Yang terguncang di salah satu pesantren di kawasan Bogor, Jawa Barat Soraya Abdullah akhirnya muncul dengan tampilan baru Busana Muslim Syarii berwarna hitam dan juga cadar dipilih oleh artis kelahiran 3 Agustus 1978 itu Setelah memutuskan hijrah Soraya Abdullah merasa mendapat banyak hikmah Setelah menutup hampir semua bagian tubuhnya Soraya Abdullah merasa sangat terjaga Hmm ya ujian hidup ini hikmahnya saya bercerai dari sang suami saya Tentunya perubahan ini untuk menjaga saya lebih berhati-hati katanya Pada tahun 2015 sempat ramai Soraya Abdullah menikah dengan Indra Brugman Akan tetapi kabar itu dibantah oleh Indra sendiri Menyoal hal itu Soraya Abdullah saat itu mengaku ikhlas dan punya jawaban yang menyejukkan Sekali lagi seorang wanita berhijab Seorang wanita wajib mendukung laki-laki untuk taat kepada ibunya dan membahagiakan keluarganya Hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam Ucap Soraya Abdullah saat itu Sampai akhirnya pada 5 Mei 2017 Soraya Abdullah mengumumkan dirinya sudah resmi menikah Dengan ala Abdul Karim Adli Abbas El Qasas Dia pun menunjukkan foto buku nikahnya Sampai sekarang pernikahan Soraya Abdullah dan suami jauh dari berita miring Bahkan hubungan mereka membuat takjub para sahabat-sahabatnya Indadari selaku Umi Pipik mengaku sangat bahagia melihat kehidupan Soraya Abdullah hingga akhir hayatnya Soraya Abdullah adalah sosok yang tidak pelin-pelan saat berhijrah Aku lihatnya Allah kasih kebahagiaan Hijrahnya Allah kasih keberkahan Rumah tangganya Masya Allah bahagia Suaminya baik banget Sayang banget sama Ayah Dia Soraya Abdullah juga suka semangatin aku Insya Allah saya jadi saksi Ayah itu Masya Allah baik banget Tutur Indadari Sampai jumpa